Halo, bersama saya Roni. Hari ini saya ingin melanjutkan pembacaan firman di dalam bilangan 28 ayat yang pertama sampai 31. Demikianlah firman Tuhan tentang korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah keolah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja. Juga sepuluh eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan seperempat hin minyak merumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung sinai menjadi bau yang menyenangkan. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah seperempat hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian pada waktu pagi. Dan sama seperti korban curahan haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tentang Korban Sabat dan Korban Bulan Baru Pada hari sabat, dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan dua seperempuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran sabat pada tiap-tiap sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dua ekor lembu jantan, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Dan juga tiga seperempuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta dua seperempuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu. Serta seperempuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba, itulah korban bakaran, baunya yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin, itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban, penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Tentang korban pada hari-hari raya Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keempat, gelas bulan itu ada pasca bagi Tuhan. Pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya, tujuh hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran. Dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor domba seburumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercelah. Sebagai korban sajianya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yaitu tiga sepersepuluh eva untuk seekor lembu jantan, dan dua persepuluh eva untuk seekor domba jantan. Sepersepuluh eva haruslah kamu olah untuk setiap domba, dari ketujuh ekor domba itu, selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban pengapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagimu. Selain dari korban bakaran, pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari, selama tujuh hari, kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ketujuh, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari ulu, hasil pada waktu kamu mempersembahkan korban sejian baru kepada Tuhan, pada raya lepas tujuh minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun, juga sebagai korban sajianya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3 per 10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2 per 10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1 per 10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan perdamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajian, haruslah kamu mengolahnya semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercelah. Demikianlah untuk pembacaan firman hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah kami tetap selalu setia di dalam engkau Tuhan. Di dalam membaca dan mendengarkan kebenaran firmanmu. Dan biarlah itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkatilah Bapak Tuhan, orang-orang yang selalu membaca, mendengarkan, dan memahami segala tentang kebenaran firmanmu ya Bapak. Biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendakmu ya Bapak. Biarlah hari demi hari kami selalu mengucap syukur buat segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa ini. Haleluya. Amin.